Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Chandra Pratama Disini saya akan menceritakan seorang sastrawan dan ahli tata bahasa Indonesia Dan pembaharuh yang bernama Sultan Takdir Ali Syabana atau STA Beliau lahir di Natal Sumatera Utara 11 Februari 1908 STA masih keturunan keluarga kerajaan ibunya Putri Samia adalah seorang menangkabau yang telah turun-temurun menetap di Natal Sumatera Utara Putri Samia merupakan keturunan rojo putih yang salah seorang raja kesultanan Indrapura Yang mendirikan kerajaan Linggapura di Natal Ayahnya Raden Ali Syabana yang bergelar Sultan Ardi adalah seorang guru STA menikah dengan tiga orang istri dan serta dikaruniai sembilan orang putra dan putri Istri pertamanya adalah Raden Ajam Rohani Daha Menikah tahun 1929 dan wafat pada tahun 1935 Yang masih berterabat dengan STA Dari R.A. Rohani Daha STA dikaruniai tiga orang anak yaitu Samiyati Ali Syabana Iskandar Ali Syabana Dan Sofja Ali Syabana Tahun 1941 STA menikah dengan Raden Roro Sugiyarti Bapak tahun 1950 dan dikaruniai dua Orang anak yaitu Mitra Ali Syabana dan Sri Artaria Ali Syabana Dengan istri terakhirnya D.R. Margaret A. Akser Menikah 1953 dan wafat 1994 STA dikaruniai empat orang anak yaitu Tama dia Ali Syabana Marita Marga Ali Syabana Dan Mario Ali Syabana STA sangat menghormati wanita Dia mengatakan bahwa wanita adalah motor penggerak dan pendukung Di balik kesesuaian seorang laki-laki Setelah menamatkan sekolah di Bengkulu 1921 STA melanjutkan pendidikan ke quick school Bukit tinggi kemudian dia meneruskan AKS di Bandung 1928 Meraih MR dari sekolah tinggi di Jakarta 1942 Dan menerima DR honoris Kausa dari Universitas Indonesia 1979 Dan Universitas Tain Malaysia Penang Malaysia 1987 Karirnya beraneka ragam dari bidang, pusatra, bahasa, dan kesenian STA pernah menjadi reduktor panjir pusaka dan balik pusaka 1930-1933 Kemudian mendirikan dan memimpin majalah Kodi Jaga Barwe 1933-1942 Dan 1948-1953 Membina bahasa Indonesia 1947-1952 Dan konferentasi 1954-1962 Pernah menjadi guru HKS di Palembang 1928-1929 Dosen bahasa Indonesia, sejarah, dan kebudayaan di Universitas Indonesia 1946-1948 Guru besar bahasa Indonesia, filsafat, kesusaraan, dan kebudayaan di Indonesia Universitas Indonesia, Universitas Nasional Jakarta 1950-1958 Guru besar tata bahasa Indonesia di Universitas Andalas, Padang 1956-1958 Guru besar dan ketua Departemen Studi Melayu Universitas Melayu Kuala Lumpur 1963-1968 STA merupakan salah satu tokoh pembaru Indonesia yang berpandang liberal Berkat pemikiran yang cenderung komodernisasi Selalu pro-barat STA sempat berkolemik dengan cendikawan Indonesia lain STA sangat gelisah dengan pemikiran cendikawan Indonesia yang anti-materialisme Anti-modernisasi dan anti-barat Menurutnya, bangsa Indonesia harus mengejar ketersinggalannya dengan mencari materi modernisasi, pemikiran, dan belajar ilmu-ilmu barat Selain sebagai ahli tata bahasa Indonesia STA juga merupakan seorang sastrawan Yang banyak menulis novel Beberapa contoh novel yang terkenal yaitu Tak Putus Dirundung, Malang, 1929 Dian Tak Kunjung Padang, 1932 Layar Terkabang, 1936 Anak Perawan Disarang, Penyamun, 1940 Dan Gorta Azura 1970 dan 1971 STA menghabiskan mahasiswaannya di rumah di Indonesia Rumahnya sangat asri dan penuh dengan aman Bersih pokokonan STA membiarkan hewan-hewan senangnya berkiaran di halaman belakang rumahnya yang luas Seperti angsa dan ayam STA mengisi waktu luangnya dengan membaca dan menulis Serta terkenal di kolam renang yang dibuat oleh anak-anaknya Untuk menjaga kesehatan tubuh STA meninggal STA meninggal di Jakarta Tanggal 17 Juli 1991 Pada usia 89 tahun Sekian dan terima kasih Mohon maaf jika ada salah kata Saya akhirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!